Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kita dilindungi oleh Allah dan diberi kesehatan supaya kita dapat menjalankan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu bab 3 Dengan judul Kuatkan Iman Dengan Berbagi Hadis Riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan Bukhari dari Hakim Bin Hizam Pada bab 3 ini ada kaitannya dengan bab 2 yaitu tentang infak dan sodakor Kalian masih ingat apa pengertian infak dan apa pengertian sodakor? Masih ingat? Ya, pengertian infak adalah memberikan sebagian harta kita untuk kepentingan yang diberintahkan dalam ajaran Islam Sedangkan sodakor melibuti harta dan jasa Pada bab 2 kita mengupas infak dan sodakor yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran Sedangkan pada bab 3 ini kita membahas infak dan sodakor di dalam hadis-hadis Nabi Iman adalah dasar segala aktivitas umat Islam Orang beriman pasti meyakini bahwa rezeki adalah anugerah dari Allah SWT sekaligus sebagai amanah terhadapnya Arti amanah di sini diartikan bahwa rezeki itu adalah titipan dari Allah Oleh karenanya rezeki yang diterima akan dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dari perintah dengan perintah Allah Infak dan sodakor adalah salah satu bentuk amalan yang lahir dari keimanan Dengan keimanannya pula, orang beriman akan mendermakan rezekinya dengan ikhlas karena Allah tanpa berharap pujian, popularitas, atau balasan apapun Orang yang beriman meyakini bahwa Allah SWT akan membalas infaknya dan sodakornya dengan mencukupkan dan mensucikan dirinya Hadis Riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Dari Abu Hurairah Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda Tidak ada suatu haripun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun atau datang dua malaikat kepadanya Lalu salah satunya berkata Ya Allah berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya Sedangkan yang satunya lagi berkata Ya Allah berikanlah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau bahir Hadis Riwayat Dia akan mengganti dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat Sebagaimana firman Allah Dalam surat Sabah ayat 39 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan barang apa sahaja yang kamu nafkahkan Maka Allah akan menggantinya Dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rizki Dalam Quran surat Sabah ayat 39 tadi dijelaskan bahwa Sesungguhnya harta yang diinfakkan tidaklah hilang dari genggaman kita Tapi sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikannya Bahkan yang lebih baik dari yang diinfakkan Dan demikian pula Rasulullah menjelaskan bahwa para malaikat mendoakan Agar Allah subhanahu wa ta'ala melaknat dengan menghancurkan atau membinasakan Bagi orang-orang yang bahir atau kikir terhadap hartanya Sebagai orang yang beriman Yakinlah bahwa doa para malaikat pasti dikabulkan oleh Allah Sudah banyak contoh kejadian dalam kisah-kisah terdahulu Bagaimana Allah menghancurkan orang-orang yang bahir terhadap hartanya Dan begitu pun sebaliknya Bagaimana Allah membalas Kedermawanan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Ada sebuah kisah dari Abu Dahda' al-Ansari Pada suatu waktu Abu Dahda' berkata Bertanya kepada Rasulullah s.a.w Wahai Rasulullah Apakah Allah membutuhkan pinjaman dari kami? Rasulullah s.a.w menjawab Betul wahai Abu Dahda' Kemudian Abu Dahda' pun berkata Tunjukkan tanganmu ya Rasulullah Kemudian Rasulullah s.a.w pun menyodorkan tangannya Lalu Abu Dahda' mengatakan Aku telah memberi pinjaman berupa kebunku kepada Robku Kemudian tersebut Kebun tersebut memiliki 600 pohon kurma Setelah kebun itu diserahkan kepada Rasulullah Abu Dahda' mengajak istri dan anak-anaknya keluar dari kebun itu Rasulullah pun terkagum-kagum dengan Abu Dahda' Rasulullah s.a.w mengatakan Begitu banyak tandan anggur dan harum-haruman Untuk Abu Dahda' di surga Demikian banyak harta yang diinfakkan Abu Dahda' Tetapi karena keyakinannya bahwa Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda Di dunia dan akhirat Ia pun ikhlas melepaskan hartanya di jalan Allah Anak-anakku yang hebat Yuk kita praktekkan hari ini atau besok Infakkan atau sedekahkan apa yang kita miliki saat ini Mungkin uang, makanan, atau mungkin pakaian Kepada saudara, tetangga, teman, dengan ikhlas Apa yang akan kita rasakan dan kita peroleh dalam minggu ini Tulis pengalaman kalian ini dalam buku kalian Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh